Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan senantiasa kita Selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala Diberi petunjuk ideya oleh Allah Ta'ala Dan dimudahkan Segala aktivitas yang kita kerjakan Yang semata-mata kita kerjakan Lillahi Ta'ala Amin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Saat ini saya akan Memberikan beberapa Saudara-saudara kita Yang terkena berbagai macam penyakit Diperhatikan bagaimana Saya menganalisa Bagaimana Saya akan Memberikan nasihat Dan insya Allah saya akan memberikan solusi Termasuk sebagian doa Ya Nanti kalau doanya dipotong Tidak usah bingung Mudah-mudahan Apa yang Kami berikan kepada pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan sangat bermanfaat Yang bisa Kita kerjakan di rumah masing-masing Amin Mari kita saksikan Amin 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 Santai aja ya Pak Ya Pak Haji Santai aja Apa yang bisa saya bantu Pak Haji Saya sakit di sini Dada kiri Pinggang belakang Belakang sebelah kiri Ya terus Epeknya mua Panas di sini Panas di depan Ya Oke Itu yang di dada kiri tembus sampai belakang gak? Suka Suka kadang-kadang tembus ke belakang Oke 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 Pak Haji ini Maaf ya Ini sejak berapa bulan atau berapa tahun? Saya dari 2015 Kayak sih Oke Ini kampuhan lagi Siap Ya Maaf ya Pak Pak Haji kerjaannya apa? Jadi Direktur utama Siap Tahun 2016 Yang sakit pertama kali Ya Ada orang yang gak suka? Ingat sekali gak? Sebelum sakit itu ada beberapa minggu atau bulan Ada berbenturan dengan seseorang? Ingat ya? Oke Sudah Sudah gak apa-apa Pak Haji Ini udah ketemu Gak perlu kita sebutkan namanya Kan gitu Tapi Pak Haji langsung Oh itu maksudnya Ya Insya Allah Pak Haji kena sihir Paham ya? Cuma Di luar sihir ini Insya Allah Banyak sekali pengobatan yang dilakukan Pak Haji Baik itu ke orang pinter Atau ke ustadz Ini ada Ke Kiai juga kayaknya ada insya Allah ya? Betul ya? Betul Terus Pak Haji mencoba ngamal-ngamalin juga ada Betul ya? Betul Diminumin air yang dibaca-bacain ada Betul ya? Banyak Oh banyak Sudah berarti bener Sekarang lagi berasa Gak nyaman di dada Oke Di dada gak nyaman Pinggang belakang Yang kiri Kiri betul ya? Terus mana tadi Pak Haji? Ya teman-teman ke sini Oh Perut Perut ya? Mual Perut mual Dari malam panas banget Oke Siap Oke Sebentar satu-satu Yang pinggang belakang dulu Wah Pinggang belakang ya Sini Kiri Pak Haji umurnya berapa? Jalan 57 Jalan 57 Oke September Siap Di pinggang belakang Ini bisa langsung hilang loh sakitnya Pak Haji Tapi Pak Haji Dengerin saya beneran Dijawab dengan jujur dan tulus ya Oke Ini tahu nih Ini bisa hilang langsung ini Insya Allah ya Insya Allah ya Pak Haji saya tanya Nanti senyum-senyum jawabnya gak apa-apa Pak Haji Sering marah sama istri gak? Itu pinggang belakang bawah ya Sering marah sama istri Khususnya nanti kalau marah itu hubungannya dengan Bisa aja masalah Pak Haji itu merasanya merasa sebagai imam Umpamanya ini merasa Kemudian dari sisi Ekonomi Nah ini sakit disitu itu titiknya masalah ekonomi Ekonomi itu maksudnya Pak Haji itu ya sudah kerja Sudah ini kok dikiniin Nah itu jengkel disitu Bener ya? Bener ya Rata-rata di titik itu ya Itu dengan istri Kemudian ada gak dengan saudara? Nah ini saya tanya nih Kalau dengan istri jelas sekali Dengan saudara ada gak? Saudara yang jengkelin Sudah dibantu tapi jengkelin Ada Ada ya sudah Gak usah nyebutin nama tapi langsung tahu ya Ada Oke Pak Haji ocik Janji sama Allah sekarang Ini ini biar Cepat sembuhnya ya Maukah Pak Haji Kalau istri Salah Atau istri rewel Atau istri bagaimana Pak Haji jangan marah Jangan cepat marah dulu Udah itu aja kuncinya Mau gak? Insya Allah Insya Allah mau ya Ngerti maksud saya Oke Jangan marah dulu Karena Allah Jadi kalau Ini istri saya rewel nih kayaknya Mulai mikir Saya gak boleh marah nih Nah Diberi nasihat aja Aku gak boleh begini Gak boleh begini Aku kan begini Nah tapi dengan kelembutan biasa Ngerti maksud saya ya Oke amin Satu amin Yang kedua dengan saudara Walaupun saudara itu Njengkelin Pak Haji Ya sering membantu Nah ini kuncinya satu Pak Haji Kalau Pak Haji sering bantu Ke saudara itu Pak Haji jangan punya pikiran Atau hati Udah tak bantu kok Seperti itu Nah itu gak boleh Paham ya Sering begitu enggak? Nah itu jangan Belajar jangan Walaupun disini gak kuat Nanti yang keluar adalah Astagfirullahaladzim Paham ya? Amin Amin Nah sekarang saya mau tanya Yang tadi sakit Dipinggang sebelah kiri Sekarang rasanya gimana? Coba diginiin Sekarang Agak enak Enak kan? Alhamdulillah Nah itu nomor satu Alhamdulillah Kuncinya disitu Walaupun itu ada sihir Pak Haji Tenang Tapi Pak Haji harus janji sama Allah Jangan gampang marah lagi Dengan istri Kalaupun nanti membantu saudara Atau membantu orang lain Jangan muncul Jengkelnya Jangan Jangan muncul Udah tak tolong kok begini Gak boleh Ya Kalaupun itu kan Biasanya kadang-kadang Mau muncul ya Disini sama disini Mau muncul Istighfar Astagfirullahaladzim Seperti itu ya Oke ketemu Sudah enak kan kan? Coba berdiri coba Dengan yang tadi Enak kan mana? Yang kiri khususnya Disini ada dikit Kan kiri Nanti belum Kan kiri Iya Kiri sudah enak? Enak Alhamdulillah Tadi yang masih Yang sebelah mana Pak? Tadi Disini Tengah Oh situ Oke Jadi Kanan Tengah apa kanan? Rasanya Oke Kanan Kanan di bawah belikat Oke Langsung ini titiknya Belikat itu insya Allah hubungannya dengan pekerjaan Nah ini langsung Kalau itu sebelah kanan Pak Haji Memberikan Masukan pekerjaan baik Saya anggap baik ya Tapi kayaknya orang Yang disuruh Pak Haji ini Kadang-kadang Jengkelin Pak Haji marah nih Di pekerjaan berarti di BPR itu ya Sering gak seperti itu? Biasa 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 sering ya? Biasa Ya sudah Sekarang Pak Haji Janji sama Allah Janjinya Kayak tadi Bismillah Coba janji Bismillah Mulai hari ini Mulai hari ini Dalam menjalankan pekerjaanku ya Allah Dalam menjalankan pekerjaanku ya Allah Ada anak buahku yang salah Ada anak buahku yang salah Saya belajar Saya belajar Tidak mudah emosi Tidak mudah emosi Saya belajar Saya belajar Memberikan nasihat Memberikan nasihat Semata-mata Semata-mata Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Amin Sekarang saya tanya Yang tadi sakit disini gimana sekarang? Alhamdulillah Nah akan hilang kan? Padahal ini banyak sihir Tenang Sihir itu masih bisa dikalahkan dengan Allah Makanya caranya begini Oh gitu ya Ini masalah yang emosi-emosi Terus mana lagi Perut Nah Oh Kok panas ini? Lu tenang aja Santai aja Panas Dimana panasnya? Di belakang sama disini Oke Efek kemerut semua Oke Siap Ini Hubungannya ada Ilmu Nah kalau ini ada ilmu nih sekarang Ilmu atau amalan Yang Pak Haji dulu sebelum kenal saya Pak Haji jalanin Paham maksud saya ya? Kalau ke Kiai ya kasihlah amalan Baca ini biar kamu tidak kena sihir Betul begitu ya? Tuh Baca ini Tapi sihir ini yang masih aja masuk ya Di dadanya Pak Haji itu ada Ilmu Di perutnya itu juga ilmu Di punggung ada ilmu Iya Di punggung itu ada yang Kalau Saya boleh cerita ringannya itu Ada yang jaga Kali dulu ada Pak Kiai yang bilang Kamu dijaga ini Betul Betul ya? Saudara Di gambar disini Di gambar Di raja bukan di gambar Saya ngertinya gambar Iya boleh-boleh Itu ditulisin tulisan Arab Iya Itu bukan tulisan Cina Iya Juga bukan tulisan Tulisan orang Eropa Iya Itu tulisan Arab Nah itulah namanya Raja Raja itu Mengawinkan antara Jin Yang suka dengan tulisan Arab Di tubuh Pak Haji Ocik Dengan Pak Haji Ocik Kita lepas mau? Siap Ikhlas? Mau ikhlas? Ikhlas ya Ikhlas Ini kita lepas Lepasnya insya Allah gampang kok Pak Ya kayak tadi Tapi betul-betul karena Allah ya Iya Ikutin saya Ini cara yang lepasnya ilmu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Jika di dalam tubuhku Jika di dalam tubuhku Banyak sekali Banyak sekali Ilmu musyrik Yang aku kerjakan Yang aku kerjakan Aku mohon ampun Aku mohon ampun Atas kemusyrikan Atas kemusyrikan Yang aku lakukan Yang aku lakukan Astagfirullah 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 Al-Adhih Astagfirullah Ya Allah Aku memohon kepadamu Semua ilmu-ilmu musyrik Semua ilmu-ilmu musyrik Semua amalan-amalan Semua amalan-amalan Yang tidak sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Muhammad S.A.W Aku mohon kepadamu Ya Allah Lepaskan Lepaskan Semuanya Dari dalam tubuh Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Walilah ilallah Wallahu akbar Wallahu akbar Walla khawla Walla kuwata Bila-bila Bill Aliyir adil Amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah coba sekarang saya tanya panas di dada, di perut sama punggung sekarang gimana? alhamdulillah alhamdulillah gimana? enak? ilang? bergerak-gerak coba? iya, ada ini sedikit lagi apa? panasnya ada pegel sedikit lagi oh gak apa-apa, di titik situ oke gak apa-apa duduk lagi pak karena sihirnya memang belum diselesaikan tapi sudah paham ya, ilang? sini di dada ilang? alhamdulillah perut ilang? alhamdulillah oke panas yang di belakang Pak Haji Ocik ini berhubungan dengan dua orang satu istrinya Pak Ocik satu kayaknya satu ini bisa orang tua atau mertua nih ini ya intinya itu orang tua ya orang tua ini bisa mertua atau orang tua Pak Haji sendiri ada gak Pak Haji? sampai detik ini Pak Haji menyimpan jengkel jengkel ya satu bisa sama istri yang kedua bisa sama orang tua atau mertua sampai detik ini masih ada jengkel kalau saya bilang marah gak harus marah ya jengkel yang hasil sama siapa? istri istri masalah apa? tinggal nyebutin masalah ini Ustadz gitu aja masalah apa? masalah banyak banyak dulu pernah katanya oke terus disitu sampai sekarang masih jengkel? ya tiba-tiba oke kalau tiba-tiba tiba-tiba jengkel kalau ingat jengkel itu kan maksudnya ya Pak Haji maukah Pak Haji memaafkan istri semata-matakan Allah Ta'ala jika memang dulu istri pernah melakukan kesalahan walaupun itu paham maksud saya? paham walaupun itu tidak enak di hati Pak Haji hari ini saya mengajak maafkan istri Pak Haji kesalahan Pak Haji semata-matakan Allah Ta'ala Pak Haji mau? mau ikhlas lillahi ta'ala amin ya Allah amin ya rabbal alamin sekarang yang di belakang sakit gimana sekarang? tinggal panasnya tinggal panasnya tinggal panasnya saja al alhamdulillah bener tinggal panasnya disitu oke ini sekarang tinggal sihir sihir gak usah takut dengan sihir saya hajari Pak Haji ya sihir itu ada benda yang dipergunakan untuk menyihir Pak Haji baik itu di rumah dukunya maupun ditaruh di tempat Pak Haji bekerja paham ya? yang kedua ada dukunya dan ada orang yang menyuruh kita fokus ke sihir ikutin kalimat-kalimat saya ini membantu Pak Haji untuk menuju ke arah sihir ya tinggal jawab kayak tadi Pak Haji kalau Pak Haji terkena sihir santet tenang aja itu insyaallah ada dukunya tenang aja tenang aja gak usah takut dukunya tahu makanya tenang ini kan sihirnya belum kan tadi bilang sihirnya belum ya kan gitu ini tinggal sihir jawab konsen kepertanyaan saya dijawab dengan tulus dan sini yakin kepada Allah ya jawab ini ini hanya menjawab dulu Pak Haji Ocik jika Pak Haji karena dosa-dosa Pak Haji Ocik maukah Pak Haji Ocik memohon ampun kepada Allah karena dosa-dosanya sehingga sihir tersebut bisa masuk ke dalam tubuh Pak Haji Ocik Pak Haji Ocik mau memohon ampun kepada Allah setiap saat mau ikhlas ikhlas amin yang kedua nah ini fokus ke dukunya Pak Haji Ocik ada orang yang menyantet Pak Haji Ocik melalui banyak hal menusuk punggungnya Pak Haji Ocik menusuk jantungnya Pak Haji Ocik menusuk perutnya Pak Haji Ocik menusuk melalui kaki tangan dan kepalanya Pak Haji Ocik Pak Haji Ocik mulai hari ini mendoakan orang yang menyantet Pak Haji Ocik didoakan agar orang tersebut yang menyantet Pak Haji Ocik didoakan agar diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala didoakan oleh Pak Haji Ocik agar diberi keselamatan keselamatan oleh Allah Ta'ala Pak Haji Ocik mau mau ikhlas ikhlas lillahi ta'ala amin ya robbal amin jika ada ilmu dukun di tubuhnya Pak Haji Ocik didoakan agar ilmu dukun tersebut dihancurkan oleh Allah Ta'ala Pak Haji Ocik mau ikhlas lillahi ta'ala amin ya robbal amin sekarang gimana rasanya tapi agak merengis banget sekarang agak mening lebih enak kan panas panas oke kalau panas saya mau tanya sekarang insyaallah ini sandatnya sudah gak bereaksi insyaallah insyaallah ya di rumah Pak Haji Ocik ada benda dari orang pintar gak ditaruh saya tidak tahu mau ditaruh di lemari ditaruh di kusen di plafon rumah atau di pintu ada kayaknya ada bukan kayaknya ada ada ya berapa benda kira-kira Pak Haji ingat coba banyak kayaknya sih dulu kan pernah begini diantar sama staff saya orang pintar dipasang dipasang oke sekarang rumah yang lama iya oke Pak Haji itu termasuk musrik paham ya maukah Pak Haji Ocik semua benda yang ditanam baik di rumah di pintu di plafon ditaruh di lemari atau dipasang di tanah paham ya semua kemusrikan itu hancur semata-mata karena Allah Ta'ala dan Pak Haji Ocik tidak mau menerima lagi semata-mata karena Allah Ta'ala mau ikhlas ikhlas hilang semuanya karena Allah ikhlas lillahi ta'ala amin amin ampuni dosa musrik Pak Haji Ocik ya Allah amin amin jika ada jin yang masih ngeyel untuk masuk ke tubuhnya Pak Haji Ocik aku mohon kepadamu amin hancurkan dia dengan kuasamu dan dengan kekuatan amin amin sekarang gimana Pak Haji entengan semua alhamdulillahirrabbilalamin paham menyelesaikan sihir kita kembalikan pada Allah Ta'ala paham ya ini baru ini saya mau doa loh ini baru doanya enak kan coba berdiri sekarang gerak kayak tadi ini pelan-pelan agak dikencengin ototnya enak kita waktu kemarin-kemarin pas apa mau habis abas aja ngunci ya sekarang coba aja agak ruko mamanya diruko nah enak kan enak alhamdulillah silahkan duduk Pak Haji sekarang saya yang doakan Pak Haji tinggal diaminkan permohonan saya hanya satu nanti eh bukan satu ya permohonan saya pada Pak Haji satu barang-barang yang di rumah yang bisa diambil diambil di itu yang tadi Pak Haji cerita itu semua dilepas dibakar boleh dibuang ke sungai besar boleh ya kemudian yang di tanah ambil semuanya kalau lupa gimana kalau lupa ya nanti saya mohonkan kepada Allah tetapi secara harfiah Pak Haji harus gak mau yang seperti ini gak mau gitu ya paham ya karena itu akan tetap makan masuk ke tubuh Pak Haji itu walaupun nanti ada air dari Pak Haji air dari orang ini yang sering baca-baca buang semua nanti saya akan bantu doa air banyak yang disiram nah iya makanya itu yang juga ngunci kalau sudah begitu mana ada orang yang paham gak paham kalau orang itu taunya kalau udah berubat ke ustadz atau ke Kiai biasanya udah dianggap benar padahal saya gak gak nganggap benar belum tentu benar apalagi secara syariat salah secara syariat itu salah harusnya apa harusnya kayak Pak Haji tadi sakitnya itu sebenarnya relatif dari kesalahan Pak Haji makanya awal saya mengajak Pak Haji untuk paham dulu sakitnya dari Pak Haji dari mana marah sama istri kan gitu ya kemudian dengan saudara yang dibantu masih jengkeli nah itu masih kemudian masih ada sama istri yang tadi kayaknya masih ada nih satu yang kalau ya itu tadi kalau ingat itu pasti marah ya itu tadi pernah ya ya begitulah ya insyaallah Pak Haji paham saya seneng makanya ini dilepaskan oleh Allah Ta'ala cepat ini belum saya kenapa saya belum doa kok paham ya ini Allah semuanya nah inilah kun kalau Allah Ta'ala menginginkan karena Pak Haji tetap untuk menyembuhkan orang untuk memberikan kesembuhan orang itu harus diajak bahwa sakitnya itu dari kesalahan dan dosa-dosanya kalau udah ketemu ngerti baru dosa mau mohon ampun kepada Allah mau mau memaafkan istrinya mau jangan mudah marah lagi pada istri insyaallah mau jangan mudah lagi pada saudaranya marah mau semuanya mau karena memang niat baik baru Allah membuka jadi kuncian-kuncian sakit musibah ini mulai dibuka oleh Allah Ta'ala sehingga diberi nyaman padahal saya belum doa jadi ini bisa menjadi ilmu ya Pak Haji ya siap siap doa oke urusan santet saya serahkan pada Allah Ta'ala santai Pak Haji jangan tegang ya kalau saya santai sih ya mas masnya siapa mas wasjak apanya Pak Haji si Oji si Oji karyawan karyawan nyampingi kemana-mana kemana-mana ya Alhamdulillah jadi ngerti kan cara ngobatin sihir ngerti ya ngobatin sihir gak taunya gak sulit yang sulit itu kita gak marah itu yang sulit betul ya Pak Haji ya kalau disini insya Allah bisa Ustaz belajar gak marah sama istri insya Allah sampai di rumah mau lain nih tapi belajar ya Pak Haji ya Pak Haji Aminkan doa saya saya akan fokus saya doakan Pak Haji kepada Allah Ta'ala agar Allah berkenaan mengijabah doa-doa kita ya Amin Aminkan Pak Haji Alhamdulillah minashaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu ala illaha ilallahu Asyadu anna muhammadan rasulullah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Ya Allah jika sakitnya Pak Haji tersebut disebabkan karena kesalahan kesalahan dan dosa-dosa Pak Haji yaitu dari mudah tersinggungnya emosionalnya marahnya kekakuan hatinya Pak Haji kekakuan fikirnya Pak Haji dan juga egoisnya Pak Haji dan juga suuzonnya Pak Haji Aku mohon padamu ampuni dosa-dosa Pak Haji Ya Allah ampuni dosa-dosa Pak Haji Ya Allah Amin Ya Allah Ya Allah aku mohon padamu jika perbuatan tersebut yang tidak baik tersebut Ya Allah sehingga menjadikan banyaknya jin dan ifrit yang masuk ke seluruh organ-organ tubuhnya Pak Haji Aku mohon padamu ampuni dosa-dosa Pak Haji Ya Allah yang dilakukan sejak akhir baliknya hingga saat ini ampuni Ya Allah ampuni Ya Allah Amin dan aku mohon kepadamu Ya Allah lepaskan seluruh jin dan ifrit yang mengunci seluruh organ tubuhnya Pak Haji dan aku mohon padamu hancurkan dajalnya yang mengunci para jin dan ifrit yang ada dalam tubuhnya Haji yang ada dihadapanku ini ampuni kemusrikan Haji Ya Allah ampuni kemusrikan Haji Ya Allah ampuni perbuatan syiriknya ampuni perbuatan syiriknya Ya Allah Amin Amin Ya Allah aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu semua mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik semua amalan-amalan dari amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci di seluruh tubuhnya Pak Haji dan semua yang diakini dulunya oleh Pak Haji sehingga yang diakini tersebut ada pada hati dan ulu hatinya Pak Haji aku mohon kepadamu hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah dan cabut seluruh benda-benda dan makhluk-makhluk yang mengikutinya subhanallah walhamdulillah wa la illaha illallah wa allahu akbar wa la khawla wa la quwata ilha billahi aliyil adim kun ya Allah aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Pak Haji ada sihir teluh sangket dan guna-guna yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Pak Haji melalui mulutnya mata telinga tengkuk kepala tangan punggungnya dan juga masuk melalui kakinya Pak Haji naik sampai ke arah perutnya Ya Allah dan aku mohon kepadamu Ya Allah di dalam perutnya Pak Haji Oci Ya Allah ada mantra-mantra sihir yang dipergunakan agar Pak Haji Oci meninggal Ya Allah aku mohon kepadamu hancurkan mantra-mantra sihir mantra-mantra tumbal yang ada di dalam tubuhnya Pak Haji Oci Hancurkan semuanya dengan kuasa-mantra dan dengan kekuatan-mantra sihir dan dengan kekuatan-mantra sihir mantra-mantra sihir mantra-mantra tumbal benda-benda sihir dan benda-benda tumbal yang ada di dalam tubuhnya Haji Oci khususnya di perutnya Haji Oci Amin 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah ku mohon kepadamu untuk dukun-dukun yang menyerang haji-hoji yang anda dihadapanku ini Allah Semua dukun-dukun yang menyerang haji-hoji dan orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyerang haji-hoji yang anda dihadapanku ini Allah Selamatkan mereka, selamatkan mereka ya Allah Amin, Ya Allah, 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 Ya Allah, di dalam tubuhnya haji-hoji ada ilmu-ilmu dari orang tua Orang tua sebelum haji-hoji yang menyatu dengan tubuhnya haji-hoji Aku mohon kepadamu, Ya Allah, hancurkan mantra dari ilmu-ilmu dari orang tua Orang tua sebelum haji-hoji, hancurkan, Ya Allah, dan cabut seluruh ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua Yang ada di seluruh organ-organ tubuhnya, Ya Allah, cabut, Ya Allah, ilmu-ilmu nasab tersebut, Ya Allah Cabut ilmu-ilmu nasab tersebut, Ya Allah, dan kembalikan pada tempatnya di mana orang tua sebelum haji-hoji tersebut yang memintanya Cabut dari tubuhnya haji-hoji, Ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa haji-hoji, Ya Allah, dari mudah tersinggungnya, marahnya, emosionalnya, kaku hatinya, egoisnya, Kaku fikirannya, dan kemudian suhusunya haji-hoji, Ya Allah, ampuni, Ya Allah, ampuni, Ya Allah, ampuni, Ya Allah, ampuni, Ya Allah Dan jika dari perbuatan tersebut banyak sekali jin dan ifrit menguasai seluruh organ tubuhnya haji-hoji Lepaskan jin dan ifritnya, ampuni dosa-dosa haji-hoji, lepaskan jin dan ifritnya Dan jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh dajjal, Ya Allah Baik yang ada di dalam perutnya haji-hoji Baik yang ada di dadanya haji-hoji Baik yang ada di jantungnya haji-hoji Baik yang ada di tukungnya dan seluruh tubuhnya haji Dikuasai oleh dajjal, aku mohon padahal, kancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanku Ya Allah, amin, Ya Allah, amin Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la illaha illallah, Wa la hawla wa la quata illa billah il a'lil adim kun Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada haji-hoji, Ya Allah, amin mudah-mudahan dengan semuanya Haji Oci bisa meningkatkan iman, ketakwaan Haji Oci kepada mu ya Allah, amin amin, ya Rabbil Alamin Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Alhamdulillah gimana Sarah? enak, enak perut ringan Sarah? perut ringan, ini sama ini masih ini dimana? disini ada disini panas, masih panas oh, panas Bismillah ya Allah, ada benda yang ditusukkan di dadanya Haji Oci, dan punggungnya Haji Oci, aku mohon pada menghancurkan dan cabut dari dadanya Haji Oci, dan punggungnya Haji Oci dengan kuasamu, dan dengan kekuatanmu Subhanallah, Alhamdulillah wala ilaha illallah, wala wakbar, wala khawla, wala kuwata ila billahil ahli latim kun Alhamdulillah oh, ini apa itu berhubungan dengan ini Pak Haji apa egonya Pak Haji yang cukup besar insya Allah gak apa-apa insya Allah gak apa-apa ngeganjel maksudnya betul ya? agak ngeganjel bener ya? iya iya, itu ego Pak Haji Oci sama marahnya yang dengan istri itu insya Allah gak ada masalah kalau Pak Haji langsung paham ini butuh butuh waktu untuk apa namanya? lepas butuh waktu untuk belajar tidak ego kemudian juga belajar untuk tidak marah lagi dengan istri hanya itu kalau nanti Pak Haji Oci sudah ini hari ini ngerti gitu ya hari besok mulai oh betul saya ego saya agak besar nih khususnya dengan ya dengan istri ya dengan anak buah nah ini ego karena Pak Haji kan pemimpin ya nah maksud saya itu jadi ini berhubungan dengan kepemimpinan jadi nanti Pak Haji eee egonya dikurangi kalau ada yang salah mending dinasehati ya ini ini untuk mengelola ego biar tidak terlalu besar mau? mau ya? sekarang gimana rasanya disini? kalau ini yang manusia udah gak ada udah gak ada udah insya Allah udah hilang sihirnya udah rontok semua ini hanya cuma tinggal ego ego ya ego di daerah sini itu sama marah dengan istri disini ya itu betul itu nah itu kalau saya ngerti kalau tadi masalahnya di titik itu saya ngerti pasti itu kalau ingat ya jadi belajar aja memaafkan belajar memaafkan ini saya tulis doa haji ocik ocik ya insya Allah ini kalau egonya bisa cepat nanti yang di belakang disini nanti kalau ketemu istri kan biasanya kadang-kadang ingat yang marahnya nah sekarang diingat enggak saya harus memaafkan jadi gitu disini langsung enggak saya harus memaafkan karena Allah nah ini bisa langsung hilang itu hanya itu aja sisi insya Allah enggak ada apa-apa saya harus memaafkan istri saya lillahi ta'ala dan itu kuat terus di apa namanya di diingat terus nanti kan lama-lama kecengkelan dengan istri mulai berkurang 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 seperti itu insya Allah ini bisa sembuh cepat enggak kalau sihir enggak ini sudah enggak ada sihir ini hanya cuma ego yang masih tapi Pak Haji kayaknya sudah mulai paham ini mulai ringan di belakang ini jengkel sama istri sebenarnya insya Allah itu sudah mulai ringan enggak kayak tadi iya tapi itu masih agak ngeganjel enggak apa-apa ini hanya butuh kalau saya tanya ada enggak jengkel sama orang tua atau sama mertua coba diingat-ingat masa lalu Pak Haji yang disimpan ini disimpan bukan marah keluar ini ya kalau jengkel sudah enggak ada enggak masa lalu ada enggak yang marah sama orang tua ada bener oke sama ibu apa sama bapak sama ibu sama ibu kalimat apa yang menjadikan Pak Haji itu jengkel atau marah walaupun diim ya walaupun enggak mawan secara ini apa kalimat saya suka merasa saya merasa di anak terbedain dengan adik saya oke ini ketemu nih sudah mudah-mudahan ini langsung hilang yang di bawah mudah-mudahan yang di sini juga hilang Pak Haji kalau ibu masih ada masih ada ya maukah Pak Haji meminta maaf sama ibu setiap hari ya ini setiap hari kalau setiap hari nggak ketemu pakai HP oh iya siap oh ada HP masalah ketemu iyalah minta maaf setiap hari itu bisa pakai HP bisa datang nanti minta maafnya saya ajar ya ibu iya Mimih kalau orang Jawa itu kan biasanya Mimih duduk di situ Pak Haji duduk di bawah sip itu maksud saya Mimih jika selama ini aku ocik aku ocik sejak dulu kecilku hingga saat ini saat ini bilang aja nggak apa-apa ini kan pada Allah ya hingga saat ini aku sering menyimpan marah sama Mimih tapi jangan bilang masalah itu ya karena nanti kalau bilang masalah itu malah beliau yang jengkel nanti nggak usah jangan ya Mimih jika selama ini sejak akhir balikku akhir baliknya Pak Haji sampai saat ini aku sering menyimpan jengkel dan marah tapi Pak Haji tahu masalahnya itu jika itu dosa dihadapan Allah Mimih aku ocik anakmu meminta maaf sama Mimih Lilahi T'Hal'ah maafin aku ya Mimih itu aja iyalah pasti jawab iya paham ya mau mau pasti ya pasti ya karena Pak Haji udah nggak punya pikiran itu ya nggak ada sekarang cuma saya ingat dulu siap ya oke sekarang yang ngeganjol disini gimana sekarang sekarang Alhamdulillah hilang makanya disini tetap itu bukan benda ini ada kesalahan yang disini ringan tapi ini ada masih ada ganjolan nggak apa-apa itu ilmunya Pak Haji yang dulu diamal-amalin itu hanya seperti maaf ya seperti kalau tangan itu nempel begini betul ya nggak apa-apa itu proses keluar aja Insya Allah nggak apa-apa nggak usah takut ya Pak Haji itu nanti doa-doa yang nanti saya berikan nanti diaminkan aja Pak Haji nanti minta maaf betul ini sudah hilang makanya bener oh hilang itu ego ini ego nanti ego dilatih untuk tidak mudah emosi atau karena Pak Haji pimpinan itu kan biasanya lebih merasa lebih nah itu nggak usah seperti kalau Pak Haji dengan Mas siapa tadi Wajah Wajah ini kan duduk sama-sama nih jadi mirip seperti itu aja biasa aja dengan anak buah ya biasa kalau salah ya mulai faham oh saya nggak boleh memarahi tapi menasehati nasehati nasehati seperti itu Insya Allah itu hilang itu bukan itu bukan sihir bukan macam-macam cuma ada ilmu yang terus terus keluar terkunci dengan ego terkunci dengan marah hanya itu dan Pak Haji Insya Allah sudah mulai faham Insya Allah mudah-mudahan nanti amin sembuh total perutnya ringan sekarang ringan alhamdulillah ya ya Pak Haji Insya Allah nggak usah khawatir apa nanti nanti juga ini ada di Youtube sebenarnya orang itu maaf ya orang itu kayaknya mau bunuh Pak Haji tapi ya Pak Haji barangkali imannya cukup lumayan baik di hadapan Allah sehingga orang itu nggak bisa bunuh masih kesulitan tapi itu di tubuh Pak Haji nggak bisa keluar juga dia akan terus sampai Pak Haji meninggal itu kalau nggak ketemu sama orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa itu tetap disitu sampai meninggalnya nah disini karena memang saya diizinkan faham mengetahui ya saya bimbing makanya sekarang ringan nggak ngeganjel kan alhamdulillah ya insya Allah cukup Pak Haji mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Ta'ala amin 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 nanti di doa saya itu kan ada petunjuk ya oh ya emosi marah tersinggung oh saya harus belajar tidak seperti itu ya masa seperti itu ya alhamdulillah alhamdulillah Pak Ustadz sama-sama saya dapat diizinkan bersama Allah amin dari kemarin saya lancar saya telepon sini saya mau hari ini tapi perasaan hati saya ingin ketemu Pak Ustadz alhamdulillah walaupun saya daftar asisten tapi alhamdulillah ketemu Pak Ustadz alhamdulillah inilah petunjuk dari Allah Pak Haji jadi disyukuri jadi benar-benar saya mengajarkan Tauhid walaupun yang dihadapi Pak Haji ini adalah ada sihir ada akhlak yang tidak baik saya anggap itu akhlak tidak baik ya akhlak tidak baik itu keluar dari akhlak Rasul makanya saya bimbing nah inilah Tauhid tahan ya mudah-mudahan nanti di doa Pak Haji pelajari nanti senyum-senyum sendiri karena ngerti ya saya disini nih kayaknya kelemahan saya senyum aja kemudian doa itu di setel kemudian di aminkan dengan senyuman insya Allah ini nanti selesai ya alhamdulillah